Halo semuanya, selamat datang di channel Coffee Technician masih bersama Om Surya, channel Coffee Technician, channel Coffee terupdate di Indonesia hari ini Om Surya akan membahas tentang mesin-mesin yang umum ya banyak-banyak sekali juga di marketplace ini mesinnya, ini mesin apa? ini mesin mereknya Mayaka Premium ini murah, terjangkau ya, kalau kita bilang terjangkau ini banyak ada di marketplace ini mesin kopi, mesin espresso kita akan bahas seperti apa ini mesin nanti ya oke langsung aja, jangan lupa untuk selalu subscribe dan share channel kita agar kita bisa terus belajar nih oke ya, thank you teman-teman semua, mungkin sudah pernah lihat ya yang mesin-mesin seperti ini, mesin yang banyak nih di marketplace, bahkan juga di forum-forum ditanyakan mesin ini bagus atau tidak mesin ini bisa tidak digunakan di cafe-cafe, kedai-kedai gitu ya jadi, mesin ini akan dibahas sama Om Surya nih, di Coffee Technician nih ini MP, kalau nggak salah seri 3 berapa gitu ya mesin kopi, serinya MP ini Mayaka Premium seperti ini, form factor-nya mesin ini klasifikasinya rumahan kita lihat form factor-nya ya teman-teman biar tahu juga, form factor itu apa form factor itu mesin seperti apa kondisinya dari pabrik spesifikasinya seperti apa ini disebutnya form factor oke ya, langsung nih kita bahas Mayaka Premium mesin kopi home use satu grup dengan porta filter pressurize pressurize sudah dijelaskan sebelumnya porta itu ada pressure dan non-pressurize terus ada tampilannya disini ada ini ya indikator suhu untuk brewing dan steam setiap biasa di depan ini panel kontrol teman-teman semua disini ada water tank dibelakangnya ada water tank ya ini water tank-nya seperti biasa ini kapasitas 1 liter ya 1 liter sampai 1 liter 200an begini kita copot aja biar tahu ada steam wand-nya dia tidak ada untuk air panasnya ya khusus air panas aja itu tidak ada mesin Mayaka Premium panel kontrolnya terdiri dari on-off single espresso steam steam switch-nya ya jadi untuk steam kita switch ini kita nyalakan yang ini gitu ya sebiasa tampilan depannya seperti ini namanya steam wand steam wand itu bagian dari mesin kopi yang untuk men-steam susu untuk frothing bahasanya ini drip tray-nya drip tray untuk hasil sisa ekstraksi kesini semua ya ini drip tray-nya ini mesin ya pomfactor-nya bodi dari plastik ini cuma plastik di chrome standar untuk watt-nya ada di bawah biasanya ya teman-teman semua ini watt-nya ini ada airnya masih sekitar 1100 watt tertinggi 1,25 tekanan pressure-nya dari pompanya itu 15 bar metin Cina seperti biasa ini bagus nggak coffee technician banyak pertanyaan juga ya untuk coffee technician ini tentang mesin mesin apa yang bagus mesin ini bagus atau tidak kita harus kembalikan kepada parameter setiap mesin yang dikeluarkan oleh pabrikan baik itu rumahan klasifikasinya atau prosumer atau home use pastinya mesin itu akan bagus karena ketika tidak bagus maka dia akan kena pasal nih bisa dituntut sama kita konsumen gitu ya teman-teman semua ya jadi ada tuh pertanyaan banyak kita kembali ke mayaka premium mayaka premium ini harganya sangat terjangkau kita kalau coffee technician tidak membela brand apa kita hanya membicarakan spesifikasinya dan mendetailkan ini sangat terjangkau biasanya under 2 million standarnya kalau untuk rumahan sudah sangat cukup karena kita bisa ngopi next level di rumah ada espresso gitu ya jadi tidak manual lagi sudah mulai pakai alat tapi kalau kita nanti bicaranya ini digunakan di kedai tidak efisien tidak tepat karena apa klasifikasi ini rumahan dimana notabene nya di rumahan itu kita hanya membuat sehari itu bisa 4 cangkir lah maksimal ya kalau saya pribadi bikin espresso sehari itu 2 sisanya ya gak ngopi lagi gitu jadi kalau bicara bisa dan tepat itu satu hal yang berbeda ya jadi keduanya itu gak sama gitu teman-teman ya untuk mayaka premium untuk daya tahan gimana coffee technician semua mesin punya daya tahan tergantung dari pertama listrik yang kita gunakan apakah stabil voltasenya ya kan kedua metode penggunaannya yang menyangkut dengan bahan air dan kita yang menggunakan mesin ini apakah mampu menghandling mesin ini secara baik karena mau sebagus apapun mesin ketika kita tidak tepat menghandlingnya copy nya misalnya copy lama sudah alat ya pastinya akan berpengaruh juga kepada mesinnya ya teman-teman semua yang ketiga sangat terakhir sekali adalah perawatan jadi biasakan kita merawat mesin secara teknis secara teknis itu ada teknisinya ya mau kalau kita beli di sebuah pabrikan kita tanya teknisi pabrikannya kalau mereka slow respon atau apa cari teknisi independen yang memang mampu menangani apa ya pertanyaan kita tentang mesin ini gitu ya teman-teman semua bisa kok tanya ke copy technician gak masalah karena banyak juga yang nanya-nanya terus kalau ada teman-teman yang duh saya mesin ini kok gak seperti mesin besar karena memang mesin itu ada klasifikasinya teman-teman semua mesin itu ada klasifikasi yang kita bilang tadi ada mesin klasifikasi rumahan ada mesin klasifikasinya kantoran ada mesin klasifikasinya untuk komersil dan itu semua berbeda ya teman-teman semua untuk mayaka premium mayaka premium mesin espresso ini copy technician sarankan hanya digunakan untuk rumahan jadi kalau saran ya terserah untuk teman-teman semua mau digunakan di cafe di mini kedai gak masalah hanya saja menurut copy technician ini bisa digunakan lebih tepatnya pada kondisi rumahan penggunaan rumahan dimana dia kita saya pribadi punya ngopi cukup dua cangkir tapi kalau kita bicara kualitas hasil ekstraksi semua mesin kembali kepada bahan yang digunakannya airnya dan metodanya si orangnya gitu ya jadi mesin apapun itu bisa membuat copy enak dan nikmat tentunya akan ada berbeda rasa setiap brand punya konsistensi dan karakter rasa yang berbeda kita jangan berharap mesin mesin kecil atau mesin rumahan disamakan dengan mesin-mesin kelas komersil misalkan mesin ini sama gak seperti Lamar Joko terus mesin ini kok gak ada ininya part ininya nah setiap mesin itu sudah dirancang oleh pabrikan sesuai jadi teman-teman jika ingin menyesuaikan dengan apa yang sudah diketahui kayak misalkan ada pertanyaan ke OV technician Aca Boxer bisa gak sih ada water diffusirnya tuh water jet diffusirnya untuk seperti mesin komersil bisa tapi tidak ada di Aca Boxer karena bukan mesin kelasnya komersil itu gambaran dari Kovet technician ya teman-teman semua oke untuk sementara mesin espresso Mayaka Premium dengan harga yang masih terjangkau Kovet technician sarankan hanya digunakan untuk kerumahan jika ingin digunakan di kedai disarankan membeli untuk khusus untuk kedai oke ya teman-teman see you in next vlog and thank you selamat menikmati selamat menikmati